Hidup terlalu singkat Dunia bukan tempat tinggal Tapi dunia ini tempat meninggal Untuk saudara-saudara kita yang berpulang ke Rahmatullah akibat pandemi ini Kita doakan insyaallah mereka syahid Bahwa orang yang wafat dalam keadaan pandemi ini Karena pandemi Kata Rasulullah dalam hadisnya ini adalah syahid Kita doakan saudara-saudara kita yang wafat Insyaallah mereka ditempatkan Allah di tempat yang terbaik dan surga menantinya Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini Dapat menggunakan headset, earphone atau alat bantu dengar langsung lainnya Sudah? Mari kita saksikan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kabira Walhamdulillahi kathira wa subhanallah bukratan wa asilah la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar walillahilhamd assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alladhi biyadihil mulku wahu ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amla wahuwal azizul ghafur ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu warasuluh alladhi balagal risalah wa nasohal ummah wa addal amanah wa jihadafisabillillahi haqqa jihadih hatta atahu alyaqin allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi sayyidina muhammad faya ayuhal muslimun ittaqullaha haqqa tukatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun qal allahu ta'ala fi kitabihi al-aziz a'udhu billahi min ashshaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa adzim finnasibil hajj yatukarijalaw wa ala kulli zhamirin yatina min kulli fajj in aminqa liyashhadu manafi alahum wa yadkurusma allah fi ayyamin ma'lumat ala ma ruzakahum min bahimati al-an'am faqulu minha wa at'imu al-ba'is al-faqir wa qalallahu ta'ala ayodha wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin abdu as-samawat wal ard wa iddat lil muttaqin sadaqallahul azim ma'asirul muslimin jama'idul adha wal muslimat yang dirahmati Allah terutama para tokoh masyarakat para alim ulama para aparat ketua umum kkmb pengurus dkm masjid as-sari'i bsd yang dirahmati Allah sejak tadi malam kita sudah memulai takbir betapa takbir ini adalah konsekuensi logis bahwa kita seorang hamba yang harus senantiasa menjadikan Allah senantiasa menjadi tujuan terbesar dalam hidup Allah lah yang harus menjadi prioritas apapun yang kita alami sebagai hamba datanglah hadirlah kepada Allah hari ini pagi ini subhanallah kita masih dapat melihat indahnya ciptaan Allah kita masih bisa menghirup udara segar setelah tadi malam Allah mewafatkan kita lewat tidur bahwa sesungguhnya setiap malam saat tidur kita itu sedang diwafatkan Allah karena itu setiap bangun tidur kita selalu dianjurkan membaca doa Alhamdulillah mahasuci Allah yang sudah menghidupkan dan mematikan dan hanya Allah tempat kembali betapa pengalaman mati itu sudah kita alami setiap kita tidur Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar idul adha sesungguhnya mulai dari tahun lalu sampai hari ini adalah idul adha yang berbeda di tengah-tengah pandemi yang banyak membuat ekonomi hancur ambruk membuat banyak nyawa teranggut membuat banyak saudara-saudara kita yang di PHK oleh karena perusahaan tak mampu lagi memberi gaji suasana seperti ini tentu membuat kita harus bertafakur membuat kita harus bermuhasabah bahwa apa yang sudah kita lakukan selama ini jangan-jangan na'udzubillah kalau sejauh ini kita masih terlalu cinta kepada dunia dalam Al-Quran Allah memberikan warning kepada kita inilah yang sejatinya harus kita lakukan hadirlah datanglah kepada Allah akui kesalahan-kesalahan kita siapapun kita apapun pangkat kita gelar kita jabatan kita ketika kita membaca takbir sesungguhnya itu adalah kesadaran kita sesungguhnya sangat lemah tidak ada yang kaya di mata Allah tidak ada yang pintar semuanya miskin semuanya bodoh datanglah kepada Allah sebagai tujuan terbesar sebagai prioritas dalam hidup kita Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar masyurul muslimin wal muslimat jama'idul adha yang dirahmati Allah apa sebenarnya sikap dan respon kita ketika menghadapi begitu banyak ujian ini tentu yang pertama kita sadari bahwa Allah ingin menguji keimanan kita sebagai seorang muslim harus mengatakan ya Allah apapun ujian yang kau berikan kepada aku jaga keimananku ini ya Allah aku tetap bertawihid kepadamu ya Allah aku tidak akan murtad bahwa musibah yang terbesar itu adalah murtad banyak saudara-saudara kita yang ketika diuji gak kuat dia gak tahan dengan mengatakan kenapa Allah memberikan ujian seperti ini bukankah aku sudah beribadah kok justru penyakit datang anak-anak tidak patuh kenapa kok repot-repot amat menjadi seorang muslim na'udzubillah ada saudara kita yang mengatakan seperti itu dia tidak tahu imannya sedang diuji pandemi yang berkepanjangan ini menguji keimanan kita sejauh mana kita jadikan Allah sebagai prioritas kita apakah kita mengira kata Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya padahal belum datang ujian kepada kita bahwa ujian adalah keniscayaan keharusan untuk mengukur sejauh mana keimanan kita Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar di dalam Al-Quran jelas Allah berfirman apakah mereka dibiarkan saja mengatakan kami sudah beriman sedangkan mereka belum diuji itu kata Allah dalam Al-Quran karena itu kita sadari ini adalah ujian keimanan seberat berat musibah bukan pandemi seberat berat musibah bukan penyakit bukan anak-anak yang tidak patuh bukan ekonomi yang runtuh tapi seberat berat musibah adalah ketika keimanan itu hilang dari dada kita apa yang mau dicari dalam hidup ini rata-rata orang hidup hanya 60 sampai 70 tahun tapi orang mengejar bayang-bayang mengejar sesuatu yang pasti hilang sudah banyak saudara kita yang diranggut yang minggu lalu masih bersenda gurau dengan kita bercanda dengan kita tapi hari ini mereka di alam kubur yang dulu sebenarnya sama-sama kita dan kita juga akan menghadapi yang sama karena itu yang patut kita lakukan adalah datang kepada Allah bertawabat kepada Allah dengan mengucapkan dalam hati yang paling dalam astagfirullahal azim ya Allah aku mohon ampun kepadamu ya Allah min kulli dham bin azim dari setiap dosa-dosa yang besar yang aku lakukan ya Allah wa min kulli ma'siyatin dari segala ma'siyat dosa kita terlalu banyak dosa iri dengan orang lain dengki tidak mau memaafkan kesalahan saudara kita dendam yang kita pelihara ambisi dunia yang luar biasa mempermainkan hukum sombong dengan jabatan dan kedudukan dosa kita terlalu banyak inilah dosa yang disebutkan dengan dosa karena perkataan dosa karena perbuatan dosa yang sengaja maupun yang tersilap dosa yang tersembunyi maupun dosa yang nyata maka datanglah kita kepada Allah inilah ujian sesungguhnya keimanan kita hidup terlalu singkat dunia bukan tempat tinggal tapi dunia ini tempat meninggal untuk saudara-saudara kita yang berpulang ke rahmatullah akibat pandemi ini kita doakan insyaallah mereka syahid bahwa orang yang wafat dalam keadaan pandemi ini karena pandemi kata rasulullah dalam hadisnya ini adalah syahid kita doakan saudara-saudara kita yang wafat insyaallah mereka ditempatkan Allah di tempat yang terbaik dan surga menantinya yang kedua musibah yang terjadi pada kita ini adalah untuk muhasabah kita seberapa sudah benar kita melaksanakan perintah Allah banyak orang yang disiksa di alam kubur mengatakan ya Allah bukankah aku dulu di dunia sudah sholat tetapi begitu diputar rekamannya sholatnya cuma main-main sholatnya cuma tergesa-gesa sholatnya gak betul-betul gak sungguh-sungguh tidak pernah khusyuk sehingga sholat yang dia lakukan di dunia itu tak mampu menangkis siksaan kubur yang dia alami di alam barzah itu dia protes ke malaikat bukan aku dulu sudah melaksanakan ibadah haji kenapa kok tetap disiksa begini dilihat direkam diputar rekaman hajinya itu ternyata haji yang dia lakukan hanya untuk mengharapkan pujian riak haji yang dia laksanakan untuk sombong merasa lebih hebat merasa lebih soleh dari orang lain betapa memalukan jadi haji tak mampu menangkis siksaan kubur yang di alami bukankah aku dulu sudah berinfak bersedekah diputar lagi bagaimana dulu sedekahnya ternyata dibandingkan pendapatan dengan yang dia keluarkan sungguh tak sebanding sama sekali bersedekah pun cuma untuk hitung-hitung terlalu berhitung sedikit sekali ini ternyata tak mampu sedekah itu untuk menangkis menahan siksa kubur akhirnya mereka pun mengatakan ya Allah kalau begitu tolong kembalikan aku lagi ke dunia aku akan bersedekah aku akan beribadah aku akan datang ke masjid aku tidak akan sombong ya Allah tapi Allah mengatakan tugasmu disini bukan untuk beribadah lagi di alam barzah ini adalah tempat untuk membalasi amal-amal yang sudah engkau lakukan ketika kamu hidup di dunia rasakanlah olehmu azab Allah yang sudah engkau lupakan dimana engkau hidup itu adalah kesempatan emas untuk beribadah tapi engkau tidak melakukan ibadah apa jadinya semuanya menyesal waqalu laukunna nasma'u awna'akilumakunna fi ashabi sa'ir ya Allah kalau saja dahulu aku di dunia mau beramal soleh datang ke masjid rajin berinfak bersedekah hadir di majlis-majlis taklim aku tidak akan mendapatkan azab pedih seperti ini tapi apa boleh buat nasi sudah menjadi bubur datanglah malekal maut menyaksa kita dengan mengatakan hey apa kerjamu selama di dunia siapa kamu sesungguhnya dia pun ketakutan seperti tak berdaya apa sama sekali Allahu Akbar Allahu Akbar ma'asyral muslimin wal muslimat jama'idul adha yang dirahmati Allah inilah yang pertama ujian keimanan yang kedua untuk memperbaiki solat kita ibadah kita kita yang masih kurang-kurang ini membaca Quran perbanyak baca Quran yang masih kurang berzikir perbanyak zikir itulah sesungguhnya senjata kita ketika kita akan menghadap Allah jangan sampai ketika menghadap Allah kita tak membawa apapun yang ketiga ujian yang kita hadapi ini insya Allah kalau kita kuat kalau kita sabar sesungguhnya ini penghapus dosa kita ada saudara kita yang ketika diuji dia bersyukur ya Allah jadikan ujian ini ya Allah sebagai penghapus dosa-dosaku dosaku ini terlalu banyak yang kadang-kadang tak mampu hanya sekedar dengan istighfar itu terhapus dosa-dosa tapi kadang Allah menghapus dosa kita lewat berbagai macam ujian lewat berbagai macam ujian insya Allah kalau kita sabar dan kuat ini akan menghapuskan dosa-dosa kita berikutnya ujian pandemi bisa saja cara Allah ingin mengambil hamba-hambanya menjadi syuhada ingin mengejemput hamba-hambanya yang syahid karena itu dijadikanlah musibah ini berkepanjangan karena itu kita sebagai hamba Allah patut merenungkan ini patut memikirkan ini bagaimana akhirnya nanti kita datang kepada Allah dalam keadaan lalaikah ma'udzubillah atau dalam keadaan merindukan Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ma'asirul muslimin jama'idul adha yang dirahmati Allah hidup di dunia bukan untuk tempat tinggal semua yang di dunia ini banyak fatah morganah pada akhirnya kita ini mengakui kelemahan kita sadarlah kelemahan kita betapa yang kuat di hadapan Allah sangat lemah dengan musibah yang berkepanjangan ini kita menjadi sadar ya Allah hanya engkau yang maha besar dalam dua bulan terakhir di grup whatsapp kita selalu mendapatkan berita ada yang berpulang ada yang berpulang sahabat-sahabat saya yang mengajar di UIN banyak yang dipanggil Allah yang usianya jauh di bawah saya yang usianya 33 tahun 35 tahun 40 tahun sudah dipanggil Allah karena covid-19 ini kita yang sekarang ini sudah diberikan Allah sebanyak ini usia masih diberikan kesempatan Allah menghirup udara segar merasakan hangatnya matahari ini fabi'ai'i alai rabbikumatu kadriban kata Allah nikmatku yang mana lagi yang masih engkau dustakan nikmat yang mana lagi berapapun ujian datang berapapun ujian datang katakan kepada Allah ya Allah jadikan ujian ini sebagai penghapus dosa-dosaku jadikan ujian yang kita hadapi ini sebagai cara Allah untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita dan jadikan berbagai macam ujian ini sebagai cara kita memperkuat keimanan kita idul adah sesungguhnya ingin menjadikan kita Ibrahim-Ibrahim menjadikan kita Ismail-Ismail menjadikan kita Siti Hajar dimana Ibrahim Nabi Allah Ibrahim dia tidak peduli apapun yang terjadi kalau memang itu ketentuan dari Allah kalau Allah sudah menentukan Allah berarti ridho kalau Allah ridho kenapa kita sebagai hamba tidak ridho maka keridoan kita itulah keridoan Nabi Allah Ibrahim meninggalkan anaknya padahal ditunggu berpuluh-puluh tahun ingin punya anak tetapi karena perintah Allah harus ditinggalkan tidak pernah Nabi Allah Ibrahim protes ya Allah kenapa kau aku tinggalkan ini anak masih bayi di tempat yang tandus gersang bukankah ini anak yang kutunggu-tunggu tidak Nabi Allah Ibrahim tidak pernah protes itulah yang harus kita contoh jangan kita protes sama Allah apa yang dilakukan Allah itu pasti dalam kehendak dalam ridho-nya Allah dalam bentuk tsunami gempa bumi dalam bentuk pandemi kalau Allah sudah mengatakan terjadi-terjadi maka kita pasrahkan kepada Allah seperti yang disebutkan dalam Al-Quran tidak ada yang terjadi musibah di dunia ini baik terjadi di bumi ini maupun terjadi pada diri kita kecuali semuanya itu sudah ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala karena itu datanglah kita kepada Allah kita pandangi saudara-saudara kita yang tahun lalu masih tertawa tapi sekarang mungkin yang maafatnya sudah beberapa tahun yang lalu hari ini saudara kita itu mungkin giginya sudah hancur wajahnya sudah dimakan ulat tinggal di tempat yang gelap dan itu juga akan terjadi pada kita datanglah kepada Allah berapa persen hati kita sesungguhnya sama Allah itu dan Allah itu tahu mungkin hati kita ada yang cuma 5% kepada Allah 95% untuk urusan-urusan dunia untuk ambisi-ambisi dunia ada orang yang katanya ahli hukum tapi mempermainkan hukum ada dikasih kekuasaan tapi sombongnya bukan main sebentar kalau Allah berkehendak itu selesai maka datanglah kepada Allah pahami cara kerjanya Allah apa yang sudah kita lakukan kita lupa pohon-pohon ini bertasbih memuji Allah banyak dulu orang-orang yang soleh tidak berani untuk memotong pohon karena dianggap pohon itu juga bersikir tapi sekarang berapa juta hektare yang ditebangi untuk keserakahan nafsu serakah berapa banyak hutan yang digunduli akibat kemaksiatan kita itu akhirnya datanglah berbagai macam virus seharusnya virus covid-19 ini hinggap dia di pohon-pohon tapi karena pohon-pohon banyak ditebangi akhirnya virus datang ke manusia inilah yang disebutkan oleh Allah telah nyata begitu banyak kerusakan yang terjadi di muka bumi ini di darat maupun di laut ini semua karena tangan-tangan manusia yang zulim Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ma'asyur al-muslimin jama'idul adha wal-muslimat yang dirahmati Allah untuk itu tidak ada yang bisa kita lakukan selain meluruskan keimanan kita perbaiki ibadah kita insya Allah Allah ini sedang menguji semuanya kita dan terakhir menguji seperti kata ketua umum KKMB tadi untuk saudara-saudara kita yang di PHK yang menganggur yang jatuh miskin yang bangkrut apa tindakan kita Allah menguji kesalahan sosial kita Allah menguji sejauh mana kita bisa merespon untuk keluarga-keluarga kita yang sedang menghadapi bencana ini barakallahu liikum fil quranil azim wa nafa'ani wa'iyyakum bima fi minal ayat wa zikri al hakim wa taqabbala minu wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahumma salli ala ma'ala huwal khabbala minu wa minkum wa taqabbala minu wa minkum ma'am ma'asir al muslimin wa minkum jama'idul adha yang dirahmati Allah sebagai penutup hutbah kali ini mari sama-sama kita berdoa bermunajat bermuhasabah memohon kepada Allah untuk semua kita untuk kesehatan kita untuk keberkahan usia kita Untuk kebaikan anak keturunan kita Keluarga kita Untuk semua yang sedang sakit Insya Allah disembuhkan oleh Allah Untuk yang sudah wafat Insya Allah Allah tempatkan Di tempat yang terbaik Dan surga menantinya Allahum maghfir lil muslimina wal muslimat Wal mu'minin wal mu'minat Al ahya'i minhum wal amwat Innaka sami'un qari bemujibu da'wat Waya qadiyal hajat Ya Allah ya Tuhan kami Betapa kami menyadari ya Allah Engkau lah yang menentukan hidup dan mati kami Engkau lah yang menentukan takdir kami ya Allah Ubun-ubun kami ada di genggaman mu ya Allah Kapan saja dalam waktu dekat ini Jika engkau berkehendak memanggil kami Sungguh kami tak mampu ya Allah menolaknya Kami tak kuasa menghindar dari kematian ya Allah Betapa nasib kami sungguh-sungguh ada dalam genggaman mu ya Allah Karena itu kami datang kepadamu Untuk penuh harap bermohon kepadamu ya Allah Kalau memang saatnya ajal kami sudah sangat dekat Panggillah kami saat hati kami ini cenderung kepadamu ya Allah Jangan kau panggil kami saat hati kami lalai mengingatmu ya Allah Panggillah kami ya Allah Kalau kami boleh berharap saat kami sedang berzikir Saat kami sedang membaca Quran Atau kalau boleh saat kami sedang sujud di hadapanmu ya Allah Jangan kau panggil kami Saat kami sedang bermuaksiat kepadamu ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami betapa kami sadar Takdir kami ada di tanganmu Takdirkan kepada kami ya Allah takdir yang terbaik Beribadahlah kami ya Allah dengan ibadah yang terbaik Berkumpulah kami ya Allah dengan orang-orang yang terbaik Berkumpulah kami dengan orang-orang yang juga mencintai engkau dengan sungguh-sungguh ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami Terima kasih Untuk semua yang sudah berbuat baik kepada kami ya Allah Untuk orang-orang yang begitu banyak jasanya kepada kami ya Allah Terutama untuk pengurus masjid Asyari BSD Yang sudah menghadirkan taklim-taklim berbagai macam rangkaian kegiatan dakwah di masjid ini Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah Ampuni dosa yang begitu banyak jasanya kepada kami Terutama dosa kedua orang tua kami ya Allah Bagi orang tua kami yang masih hidup sehat-sehatkan mereka Bahagiakan mereka ya Allah Kuatkan iman mereka dalam menghadapi berbagai macam ujian Bagi orang tua kami yang sudah engkau panggil lapangkan kuburnya ya Allah Terangi alam barzahnya ya Allah Balaslah semua amal-amal perbuatan baik yang mereka lakukan Untuk membimbing kami yang sudah membesarkan kami Yang mengeluarkan keringat bahkan darahnya saat melahirkan kami ya Allah Jadikan keringat dan darah yang mereka tumpahkan untuk membesarkan kami menjadi jalan kemuliaanmu ya Allah Ampuni kami ya Allah jika selama ini kami belum bisa menjadi putra-putri yang terbaik bagi orang tua kami Ampuni jika masih banyak kata-kata kami yang menyakitkan kedua orang tua kami Padahal marahnya orang tua kami itu semata-mata untuk kebaikan kami ya Allah Ampuni kami jika kami belum bisa menjadi anak yang terbaik Yang belum bisa menjadikan anak yang membanggakan bagi orang tua kami ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami betapa kami menyadari orang tua kami sangat menyayangi kami Tapi terkadang kami balas dengan merasa lebih pintar Kami balas dengan kata-kata Sehingga kadang-kadang orang tua kami meneteskan air mata oleh karena ahlak kami Betapa malunya kami ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami kami bermohon dan berharap kepadamu ya Allah Anugerahkan kepada kami putra-putri yang soleh dan solehah yang kuat imannya Berikan kami putra-putri yang menyejukkan hati kami Yang membanggakan hati kami Yang membawa nama baik kami ya Allah Jadikan anak-anak kami sayang kepada kami ya Allah Jadikan anak-anak kami yang bisa mendoakan kami Baik saat kami masih hidup maupun saat nanti saat kami sudah engkau wafatkan ya Allah Sehat-sehatkan putra-putri kami ya Allah Sampaikan apa yang mereka cita-citakan Ya Allah ya Tuhan kami Kami tidak tahu sampai kapan kami menjalani hidup ini Kami tidak tahu sampai berapa umur kami Orang-orang yang umurnya jauh di bawah kami sudah engkau panggil Dan kami tidak tahu kapan akan datang kepada kami Kalau kami boleh jujur ya Allah Sebenarnya kami belum siap kalau engkau panggil karena ibadah kami sangat sedikit Kami belum mempersiapkan amal ibadah kami Kami masih sangat kurang, masih jarang khusyuk dalam sholat kami Masih jarang berzikir, masih kurang sekali membaca Quran ya Allah Kalau kami boleh bermohon Panggillah kami saat kami betul-betul sungguh siap ya Allah Tetapi jika takdirmu mengatakan Kalau ajal kami memang sudah sangat dekat Kami hanya bisa bermohon kepadamu ya Allah Engkau mudahkan, engkau ringankan ya Allah Sakaratul maut bagi kami ya Allah Jadikan akhir hidup kami semua dengan husnul khatimah Allahumma rabbana hawin alina fi sakaratil maut Wannajata minan nari walafwa inda lhisab Rabbana atina fi dunya hasanah Wa fi al akhirati asanah Wa kina azaban nar Walhamdulillahi rabbil alamin Ibadallah Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan Wa ita idil kurba wa inha'anil fahsa'i wal mungkari wal baq Walhamdulillahi rabbil alamin Billahi taufiq wal hidayah Wa bihi nasta'in Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilham Walhamdulillah 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 Walhamdulillah